Kalau kita merasa kecewa dengan makhluk, kecewa dengan manusia, kecewa dengan teman, kecewa sama pasangan, kekecewaan yang masih wajar, maka yakinlah Allah gak akan pernah ngecewain kita. Kadang kita bahkan bisa kecewa kepada orang tua kita sendiri. Kadang seorang ayah, ibu kecewa kepada anaknya. Kadang saudara kecewa kepada saudara adik kakaknya. Itu hal yang wajar, itu manusiawi. Tapi Allah gak pernah ngecewain hambanya. Terima kasih.